Oke teman-teman kecomania, kita sekarang lagi ada di sekitar kecamatan Modung tepatnya di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura kita disini hadir coba untuk mengulas salah satu burung lovebird yang beberapa waktu kemarin sempat viral dan sempat jadi bahan perbincangan seluruh kecomania terutamanya kekekmania, siapakah dia dan siapa burung tersebut, kita coba cari tahu nanti Oke Oke sekarang saya kebetulan punya kesempatan ketemu langsung sama Om Bilal Bener Om ya, Om Bilal dengan si gadis muda ini kebetulan ada di samping Semoga saja hari ini kita juga bisa mendapatkan aksinya si gadis muda ngekek yang bisa dibilang luar biasa Gak ada, masih satu-satunya ini lovebird yang bisa ngekek panjang selama ini Selamat siang Om Bilal, Assalamualaikum Yang juga Baru nyampe kapan nih Om dari Jogja ini kemarin? Hari Senin pagi jam 8 Senin pagi berarti langsung tolak dari Jogja langsung tolak ke Madura? Iya Habis lomba langsung pulang Langsung pulang Oke 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 Kenapa kau langsung pulang, itu gak istirahat aja dulu Om gitu di Jogja mungkin Soalnya ada kewajiban Kewajiban Kegiatannya Om sehari-hari biasanya apa sih Om? Ngejar Ngejar? Jadi Om Bilal ini guru ya bener ya? Om Bilal seorang guru yang mungkin kemarin harus tolak karena punya kewajiban mengajar Di daerah sini juga Om? Di... iya deket-deket Di deket-deket sini ya oke oke Om Bilal saya pengen tahu banyak tentang si GM atau sebutannya GM ya gadis muda ini seperti apa sih? Oke mungkin yang pertama aku boleh tahu dari mana sih dapet gadis muda ini? Dapetnya dari temen Temen? Ya waktu itu saya lihat latberan Oke Kebetulan saya juga gak bawa burung Terus saya lihat ada burung ngeke dari awal Sampai akhir gak putus Dari awal sampai akhir gak putus? Maksudnya? Sesi awal penilaian sampai selesai penilaian Sampai selesai penilaian Gak putus? Gak putus Itu dilatberan? Dilatberan Sampai burung itu Langsung apa? Eee... diturunin Baru diturunin baru putus? Baru putus Jadi penilaian mungkin maksimal durasi Kalau penilaiannya merata-rata Blatberan pertama kali tuh pertama kali ketemu sama gadis muda ya? Abis itu saya tanyain pemiliknya siapa Terus saya mainin ke rumahnya Pulang dari gantangan Saya ikutin sampai ke rumahnya Saya tanyain tapi belum dijual Belum dilepas? Belum dilepas Pada kapan itu om kira-kira? Pas waktu itu enggak Eee... waktunya berapa bulan kemarin kek atau berapa? Oh... enggak Kalau dari sekarang itu pisaran Eee... sekitar Tiga mingguan Tiga mingguan belum sampai sebulan? Belum Jadi benar-benar bisa dibilang Ini si gadis muda berada di tangan om Bilal Masih baru, masih fresh Tapi sebenarnya kemarin-kemarin om Bilal juga punya Gaco ya istilahnya? Punya amunisi ya sebenarnya ya? Iya Sebelum gadis muda ini ya? Banyak Kebetulan banyak Karena kebetulan penangkar benar om ya? Iya Berternak ya? Berternak Berternak Jadi om Bilal ini sebenarnya juga sebagai penangkar Lovebird Lovebird Kekekan om ya? Iya Lobon kekekan Eee... Abis ini kita ulas Eee... seperti apa Eee... tangkarannya di... Di... di tangkaran pilih om Bilal Oke om lanjut Setelah... setelah itu Saya lihat lagi aksinya Eee... di propagandangan Eee... abis itu udah saya ini Udah mantepkan Tapi kalau memang itu burung ini Eee... memang rejeki saya Rejekinya om Bilal? Milih om Bilal akhirnya gitu? Ya... tapi kalau bukan rejekinya enggak Soalnya yang... yang datang ke... orangnya Eee... itu yang datang yang nawar itu banyak Gak hanya om Bilal? Gak hanya saya aja Oh... Tapi... tapi orangnya gak pernah ini Gak pernah buka harga Gak berani buka harga? Memang gak niat untuk dijual mungkin? Memang... memang niat belum dijual Eee... Akhirnya karena memang rejeki Milih di om Bilal? Iya Akhirnya jatuh om Bilal? Tiap hari saya ini... Apa namanya? Saya mainin... Eee... tetap komunikasi ya? Iya... tiap hari Hampir tiap hari? Ya... hampir tiap hari Di mana sih om tinggalkan ini? Di... daerah ini... sebelum... Belega Oh daerah Belega Daerah... daerah Lekung Oh si pemilih asini... boleh tahu siapa namanya om? Namanya Asmar Om Asmar? Iya Asli Madura juga kami ya? Asli Madura Oke om... setelah dapet gadis muda pada waktu itu... Eee... akhirnya oke... saya lepas ke om Bilal Boleh tahu alasannya kenapa akhirnya bisa dilepas ke om Bilal? Tahu gak om? Kalau dilepas ke saya katanya gak bisa main Orangnya gak bisa main Gak bisa... apa... soalnya dia... Di rumahnya banyak kerjaan Eee... dia harus tiap hari nganterin ponanya Jadi dia sendiri... bilangnya gak bisa main Makanya... dia... apa... gadis muda ini... dipercayakan... sama saya Oke oke... Soalnya... sebelum... sebelum... saya ngomong apa... Eee... saya nawar burung ini... Eee... saya udah bilang... kalau mau lomba... ikut saya... Eee... daripada burung ini cuma lomba di sini aja... Eee... mending ikut saya main keluar gitu... Berarti istilahnya... eee... si gadis muda ini... Eee... sebelum dipegang om Bilal... mainnya cuma sekitar sini aja gitu... Iya... Sekitar bangkalan timur ini ya... Iya... iya... masuk bangkalan timur... Cuma... cuma di beberapa... beberapa... gantangan aja... Eee... Terakhir... terakhir main itu di... aniversari... Aniversari... Di... Mentari... Oh di Mentari Surabaya... Oke oke oke... terakhir main... itu... Udah terjauh sebenarnya... Iya... paling jauh... Waktu itu... Iya... paling jauh Surabaya... Eee... Baru setelah dipegang om Bilal... Iya... Dibawalah keluar... Terakhir kemarin ya... di Jogja... Langsung mendapatkan... Iya... Alhamdulillah... Dua kali juara... Satu... Boleh kasih tunjuk om tropinya om? Juara satu... Aslinya... Aslinya tiga kali... Tiga kali? Hattrick aslinya... Cuma... Eee... Mungkin ya... Yang namanya... Eee... Penjurian kan... Eee... Yang namanya manusia mungkin... Ya benar-benar... Ada salahnya... Tapi dari pihak juri... Udah minta maaf... Betul... Oke... keren sekali kita teman ya... Eee... Ini om Bilal... Eee... Orangnya memang... Apa ya... Boleh saya lanjut lagi... Om Bilal ini memang orangnya... Eee... Low profile banget... Dan... Eee... Dia memang ramah banget... Seperti kejadian kemarin mungkin bisa dibilang... Eee... Om Bilal sempat kecewa ya... Bisa dibilang seperti itu ya... Tapi karena memang kebesaran hatinya dia... Dia memahami... Juri juga manusia bener om ya... Juri juga manusia... Akhirnya... Eee... Dia paham... Dia harus... Eee... Dia pun menerima kondisi itu... Oke... Ini... Salah satu hasil... Karya om Bilal... Bareng sama gadis muda... Dua buah tropi... Istimewa nih... Di gelaran kemarin terakhir di... Mahakarya Borobudur di Jogja... Jauh-jauh om ya... Dari Madura ya... Ke Jogja ya... Ngebuktiin... Nah... Eee... Kalau bukan viral di... Facebook... Kemarin kan sempat... Banyak ada yang bilang... Atau... Hoax atau... Ya... Boongan istilahnya gitu ya... Jadi... Kalau di jantangan... Jadi sebenarnya misi kemarin... Salah satu misi... Pembuktian... Gadis muda... Gadis muda... Ngekek... Panjang... Dan... Dan tetap terpanjang... Di... Mahakarya Borobudur... Jadi... Eee... Mungkin teman-teman... Kecamannya... Mungkin yang bertanya-tanya... Sebelum ini... Mungkin si... Si gadis muda memang sempat viral... Dan... Apa ya... Banyak bertanya-tanya... Apa benar... Makanya... Om Bilal... Hadir langsung... Di gelaran... Mahakarya Borobudur... Borobudur kemarin... Membuktikan... Bahwasanya... Si gadis muda ini... Benar-benar... Real ngekek... Panjang... Dan ini hasilnya... Dua buah trofi... Yang menurut... Ngekek dari awal... Sampai akhir... Ngekek dari awal... Sampai akhir... Jadi dari sesi... Pertama kali digantang... Sampai selesai penilaian... Tetap ngekek... Sampai... Rekapan selesai... Rekapan selesai... Diumumin juaranya... Tetap ngekek... Tidak berhenti... Wow... Kembali lagi nih ya... Kita ngobrol masalah... Bagaimana... Kisahnya si... Om Bilal mendapatkan... Gadis muda... Akhirnya... Si om... Siapa? Om Rah... Arsmar... Arsmar... Mau melepas ke Om Bilal... Karena memang kesibukannya... Iya... Dan memang benar-benar... Mempercayakan ke Om Bilal... Dan dipercayakan... Sama saya... Ada alasan penting gak sih om? Selain mungkin... Eee... Transfernya... Apa sih? Enggak juga... Kalau... Kalau masalah transfer itu... Eee... Mungkin gak nawarlah... Istilah... Berapapun... Kalau tahu kerjanya... Di lapangan... Eee... Memang dari... Dari digantang... Sampai... Selesai penilaian... Sampai diturunin... Itu masih belum putus... Tapi akhirnya... Dikasihkan ke Om Bilal... Dan mempercayakan... Eee... Gadis muda... Ke Om Bilal... Iya... Gelaran pertama... Eee... Pertama terjauh... Dan langsung di event... Istimewa... Event besar ya... Langsung di event besar... Baru pertama... Baru pertama di event besar kemarin... Jadi istilahnya menjawab juga... Baru pertama perjalanan jauh... Perjalanan jauh... Sebenarnya... Gadis muda ini... Karakternya seperti apa sih... Kalau menurut Om Bilal... Ini kan kalau sekarang kan... Tipe Lovebird... Kan ada dua ini... Sementara ini... Ada... Consulate... Mungkin yang pertama kali... Booming... Yang kedua... Vector... Kalau... Boleh tahu nih... Gadis muda... Vector... Terbilang... Terbilang Vector... Tapi meskipun... Meskipun... Musuhnya... Consulate-consulate... Itu... Tetap ini... Tetap Vector... Tetap Vector ya... Tetap Vector... Oke... Maksudnya gak pengaruh... Gak ngaruh ya... Gak ngaruh... Untuk... Untuk lawan misalkan... Ini kan setidaknya... Om Bilal kan... Sudah tahu nih... Sebenarnya... Si... Gadis muda mungkin... Sudah ketemu sama-sama Vector... Sama-sama... Consulate... Untuk lawan... Dia gak... Ngaruh gak... Misalkan ada lawan... Cowok... Burung... Laki... Gak ngaruh... Gak ngaruh sama sekali... Ini kan si... Gadis muda benar-benar cewek kan ya... Benar-benar gadis muda... Cewek ya... Udah punya... Keturunan ya... Oh dia punya... Udah punya... Ini... Iya... Udah punya... Udah punya... Keturunan... Keturunannya masih ada... Masih... Di rumahnya... Asmar... Oke... Oke... Rumah... Dia gak ngaruh... Masalah lawan istilahnya... Iya... Tapi... Gaya... Kalau karakter... Karakter Vector... Karakter Vector... Biasanya kalau Vector... Kadang kan masih ngaruh nih... Lawannya... Tapi ini gak sama sekali... Gak sama sekali ya... Asal lihat... Asal di sebelahnya ada burung aja... Oh... Oke... Oke... Makanya burung ini dibilang... Apa ya... Susah... Ya bener-bener susah lah... Bisa ketemu burung seperti ini... Satu... Enggak ngaruh sama sekali dengan... Apa... Burung... Yang... Yang... Yang utama memang dia punya... Kekekan bener-bener berdurasi... Dan durasinya selama ini belum ada deh kayaknya... Ya... Belum ada... Real pernah diketahui sama Umbilal berapa durasi... Paling mentok... Paling tertingginya dia... Di si gadis muda... Di rumah... Dimanapun... Di rumah kek atau diketahui... Kalau di rumah... Ya... 20 menit itu... Ada... Kalau yang tak... Yang tak video itu... 15 menit... Tapi kalau yang lebih dari itu ada... Pernah kecuman gak tak rekam... Cuma tak lihat ini... Tak lihat jam... Oh... Pas waktu di rumah... Di sini lagi nyantai-nyantai... 20 menit... Pernah diketahui 20 menit... Di... Di... Masih di rumah ya... Kalau di... Gantangan... Kalau di lomba... Rata-rata... Ya itu ya... Durasi itu ya... Mulai awal sampai akhir ya... Akhir penilaian... Akhir... Kemarin kan udah tahu... Sudah lihat semua di... Makar ya bro... Di Makar ya... Benar-benar... Benar... Wah... Saya gak bisa... Sudah... Saya gak bisa ber... Apa ya... Membayangkan sebenarnya... Seperti apa... Ya mungkin... Saya bisa menyaksikan langsung... Nanti... Ada... Ada planning di event selanjutnya... Om Bilal? Insya Allah... Ke Piala Raja... Insya Allah Piala Raja... Piala Raja... Hari Minggu besok... Piala Raja... Bakalan tampil nih... Insya Allah tampil Om ya... Tampil... Ticket udah ada... Ticket sudah ready... Jadi tinggal... Tinggal Om Bilal... Semoga gak ada apa-apa ya Om ya... Amin... Entah itu... Kalau kemarin... Alah... Dengar-dengar katanya... Laktu berangkat... Kondisi... Om Bilal sendiri... Kurang sehat... Kurang sehat ya benar ya... Ya... Kurang sehat... Tapi dipaksain... Dipaksain demi... Demi... Me... Sebenarnya ini demi... Demi... Demi kecomannya sebenarnya... Demi mematahkan... Ya... Omongan-omongan orang yang... Gak percaya... Gak percaya ya... Benar-benar... Ini juga demi kecomannya... Mungkin... Ada mungkin... Saya gelintir... Teman-teman kecomannya... Mungkin... Gak percaya... 20 menit... Sebenarnya kalau 10 menit aja... Mungkin... Mustahil ya... Ini sampai 15 menit... Lebih 20 menit... Bayangkan aja... Kalau 15 menit ngekek... Kalau orang... Mungkin ketiduran... Hahaha... Nunggunya pengen... Pengen selesainin kapan ini ya... Gak selesai-selesai... Istilahnya... Sampai ketiduran sih ya... Kalau orang mau nungguin si... Si gadis muda ini ngekek... Jadi istilahnya kemarin... Om Bilal ini... Berangkat ke Jogja... Dengan kondisi sebenarnya... Belum fit... Om Bilal ini sendiri... Kondisi sebelum... Mau berangkat ke Jogja... Itu benar-benar gak fit... Berangkat hari apa... Dan gak ada yang tahu... Gak ada tahu... Iya... Gak ada yang tahu... Kalau... Apa namanya... Yang... Berangkat itu gak ada yang tahu... Cuma ada temen... Di... Jogja... Itu... Saya dari inisiatif temen... Om... Om harus buktikan... Omongan orang... Dan... Viralnya... Si gadis muda... Bukan hanya di FB saja... Jadi pembuktiannya kemarin... Gak cuman... Jadi istilahnya membuktikan... Bukan omong kosong... Gak segedar omong... Gak segedar memviralkan... Atau segedar... Iya... Ya... Omong kosong lah istilah... Bukan seperti itu... Jadi di jilalan kemarin... Benar-benar dibuktikan... Berangkatnya hari apa sih Om... Waktu itu... Waktu ke Jogja... Berangkat hari... Sabtu... Jam... Setengah lima... Hari Sabtu... Ini biasanya... Kalau temen-temen ke Comania... Ya... Kalau dari Madura... Ke Jogja... Itu... Kalau sekarang sih... Karena that all... Mungkin jarak tempuh... Kalau dari sini ya... Kalau dari sini... Ke bangkalan... Kota Suramadu... Sekitar 2 jam... Itu... Udah nyampe Suramadu... Benar Om ya... 2 jam... Benar ya... Kurang lebih 2 jam... Nyampe Suramadu... Jalan rusak... Nah... Karena apa... 2 jam itu kurang lebih... Sebenarnya bisa lebih... Karena apa... Jarak tempuh... Dari sini ke... Suramadu... Itu jalannya kurang... Gak mulus dah... Saya sempat ambil... Videonya menuju ke sini... Tadi memang saya buktikan... Memang... Gak... Gak mulus banget... Aduh... Offroad... Seperti offroad... Jadi 2 jam... 2 jam kurang lebih... Terlamanya mungkin 2 jam... Setengah ya... Nyampe Suramadu... Benar... Kurang lebih ya... Gak... Gak sampai ya... 2 jam... 2 jam ya... Kadang-kadang gak nyampe... Gak nyampe 2 jam... Tapi kurang lebih 2 jam ya... Iya... 2 jam nyampe Suramadu... Suramadu... Suramadu ke Surabaya... Sekitar... 1 jam setengah... 1 jam... 1 jam setengah ya... Dari Surabaya ke Jogja... Itu sekitar... 3 jam... 3 jam apa 4 jam ya... Ke Jogja... 5 jam... Jadi menghabiskan waktu... Sekitar... 6 jam... 6... 6 atau 7 jam... 7 jam... 7 jam... 7 jam... Dengan kondisi... Yang gak fit... Itu bawa sendiri bener... Itu... Nyampe... Nyampe sana... Jam... Soalnya kan... Masih ini kan... Masih ada... Istirahatnya... Oh... Oke... Nyampe... Yang gak fit... Bawa mobil sendiri... Ke Jogja... Bersama... Si gadis muda... Pertanyaannya... Si gadis muda... Ini gak capek apa... Biasanya... Karena gini... Namanya burung... Gacuan... Kalau mau... Main di event besar... Apalagi... Luar kota... Itu biasanya berangkat... Ini event hari Minggu... Biasanya berangkat... Hari Kamis... Itu... Jumat... Jumat... Jumat rata-rata... Ini Minggu berangkat... Hari Sabtu... Sampai jam 3 pagi... Istirahat bentar pagi... Udah... Siap-siap... Udah berangkat... Ini gak capek... Ini... Ya... Kalau dibilang capek... Si gadis mudanya sebenarnya... Iya... Ini capek lah... Pastinya capek... Tapi gak ngaruh sama sekali... Gak ngaruh... Luar biasa... Perjalanan jauh... Gak ngaruh sama sekali... Ehm... Binal... Dari... Kejadian kemarin... Mungkin... Kejadian kemarin ini... Kan sempat... Benar-benar gempar... Dunia... Dunia kekek mania... Benar-benar gempar... Kalau boleh tahu nih... Barangkali... Akapa? Hahaha... Apakah... Ada... Yang meliri... Si gadis muda gak? Kalau... Untuk meminang istilahnya... Kalau yang... Meminang ya... Penawaran juga udah banyak... Setelah kejadian kemarin apa... Sebelum... Sebelum sudah ada sebenarnya... Sebelum... Sesudah... Sama... Sebelum sama sudah sama... Sebelum... Sebelum itu banyak... Memang... Orang... Telepon banyak... Menawar banyak... Terus... Eh... Sesudahnya... Banyak juga... Yang tanya... Mau dijual berapa... Tapi saya memang... Belum... Belum... Untuk melepasnya... Pasti belum... Karena baru... Tiga minggu ini... Hahaha... Tapi... Istilahnya... Sebenarnya... Kalau menikmati... Si gadis muda... Sudah lama-lama kemarin ya... Cuman... Untuk pegangnya... Baru... Sekitar tiga minggu kemarin... Mungkin masih sulit lah... Umbir-aliyah... Melepas ya... Kalau boleh tahu nih... Mulai sebelum berangkat ke Jogja... Sampai sesudah ke Jogja... Berapa sih... Angka tertinggi... Atau... Apa ya... Bisa dibilang... Nilai... Kalau penawaran... Penawarannya... Kalau penawaran itu... Tempat ada... Yang mau... Tuker mobil... Awalnya... Tuker mobil? Ya... Itu sebelum apa sesudah? Sebelum... Sebelum berangkat ke Jogja... Ada tawaran... Mau di mobil...